Askomta bekerjasama dengan DPP HIPMI KIMDO atau Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Merengah Indonesia, Jakarta menggelar pelatihan industri bahan baku lokal. Bahan baku yang digunakan meliputi ketela, daun kelor, lidah buaya, tulang lele, dan masih banyak lagi. Beginilah antusiasme peserta pelatihan industri kreatif yang digelar oleh Askomta atau Asosiasi Ekonom MTA yang tengah meracik olahan dari bahan baku lokal di gedung MTA Perwakilan DIY pada Sabtu lalu. Tersedia aneka bahan baku lokal, di mana peserta diminta untuk mengolahnya menjadi kerupuk dan keripik dengan cara kreatif. Pelatihan yang bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Pusat HIPMI KIMDO, Jakarta ini digelar untuk menumbuhkan industri kreatif di MTA wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Bahan baku lokal dipilih karena mudah ditemukan dan harganya relatif murah, serta bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. Panitia pelatihan Abdurrahman SPD menyampaikan, peserta diberi materi seputar perencanaan usaha, produksi, pengemasan, pemasaran, hingga membuat laporan keuangan. Untuk merencanakan usaha, kemudian untuk produksi usaha, nanti akan kita bantu dengan packing-nya, dan akan kita bantu juga dengan pemasarannya, sampai nanti telah korang keuangannya. Sepuluh olahan terbaik dari peserta berhak mendapatkan dana sebesar 500 ribu rupiah, yang merupakan dana CSR dari MTA Pusat. Bahkan apabila peserta telah terjun dalam menjalankan usaha, pihak ASKOMTA akan tetap mendampingi untuk memberikan arahan dan solusi. Ketua Pemberdaya Perempuan, UKM, dan Pemuda dari DPP HIPMI Kimdo Jakarta, Eti Agus Ristiani Esos menyampaikan, bahan lokal dipilih untuk memberi manfaat dan solusi bagi warga yang ingin berwirausaha, namun bingung memilih bahan baku. Pelatihan ini dengan bahan kearifan lokal, untuk mengeksplor sumber daya alam yang ada di Indonesia, biar bisa bernilai jual tinggi, dan bisa memberikan kemanfaatan dan solusi bagi orang-orang yang ingin berwirausaha, tetapi bingung, mau menggunakan sumber daya alam yang apa, lah ini. Sementara Ketua BIEKON Pusat, Dr. Andes Adi Nugroho berharap, kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan oleh daerah lain, dan bisa bermanfaat oleh umat. Pelatihan ini akan menjadi satu embryo, untuk melaksanakan lagi di daerah-daerah lain, sehingga betul-betul bisa dimanfaatkan oleh umat, dan bisa menjadi satu industri kreatif bagi warga MDAH khususnya. Kontributor Seliman Daerah Istimewa Yogyakarta, Klimun melaporkan.